Rangkuman Materi Mata Pelajaran Kelas 8 Bab 1. Kerajinan Bahan Lunak A. Prinsip Kerajinan Bahan Lunak 1. Prinsip Wilayah Kerja Kerajinan bahan lunak mencakup beberapa wilayah kerja, yaitu 1. Keterampilan tangan. Walaupun diproduksi dalam jumlah banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan keterampilan tangan manusia. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri, di mana produk industri sangat bertumpu pada kekuatan mesin. 2. Keterampilan Teknik Pembuatan produk kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga membuatnya tampak memiliki kekhasan yang hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan manusia. Dan terakhir, kedaerahan atau ketradisionalan. Selain mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dan dibuat dengan keterampilan tangan serta teknik, produk kerajinan tetap saja masih dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. 2. Prinsip Kebermanfaatan Prinsip Kebermanfaatan ini mencakup beberapa hal, yaitu 1. Kelengkapan Busana Produk kerajinan yang dibuat dengan pertimbangan agar dapat mencantik diri seseorang ketika menggunakan busana. Contohnya gelang, kalung, bros, dan cincin. 2. Kelengkapan Suatu Benda Produk kerajinan yang berfungsi sebagai kelengkapan suatu benda lain, contohnya kotak tisu. 3. Kelengkapan Rumah, Bangunan Produk kerajinan yang dapat dijadikan sebagai pelengkap bangunan tertentu, contohnya patung atau hiasan air mancur. Dan 4. Kelengkapan Keperluan Ritual, Upacara Adat Produk kerajinan yang dimanfaatkan sebagai pelengkap dalam sebuah ritual atau upacara adat, contohnya lilin. 3. Kategori Produk Kerajinan Ada 6 kategori produk kerajinan, yaitu 1. Menambah Keindahan Keberadaan produk kerajinan dapat mencantik penampilan seseorang atau memperindah sebuah tempat bangunan. 2. Memberi Kehasan Jika diberi produk kerajinan, maka sesuatu akan terkesan khas. 3. Menjadi Persyaratan Pemakaian Produk kerajinan yang menjadi sebuah persyaratan untuk dipakai dalam suatu kegiatan acara, karena jika tidak dipakai maka tidak akan berarti apa-apa. 4. Menjadi Pertanda, Simbol Produk kerajinan dijadikan sebagai pertanda atau simbol dari suatu kepentingan, acara, atau kegiatan. 5. Sebagai Duplikasi Produk kerajinan yang dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Dan 6. Sebagai Karya Seni Karena mencerminkan ekspresi keragaman budaya, maka produk kerajinan merupakan bagian dari karya seni. B. Pengertian Bahan Lunak Bahan Lunak terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak yang digunakan untuk membuat sebuah karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya pun dilakukan secara alami tanpa dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Dan kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak yang digunakan untuk membuat sebuah karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak lembut, empuk, dan mudah dibentuk. C. Jenis Karakteristik Kerajinan Bahan Lunak 1. Bahan Lunak Alam Ada beberapa jenis bahan lunak alam yang dapat ditemui di sekitar kita, yaitu pertama, tanah liat. Tanah liat memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tanah liat memiliki warna yang beragam, walaupun umumnya berwarna coklat. 2. Tanah liat memiliki daya bakar yang berbeda sesuai dengan jenisnya. 3. Tanah liat akan mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. 4. Bahan yang sering digunakan sebagai campuran tanah liat adalah air. Dan terakhir, pewarnaan pada tanah liat dilakukan dengan glasir, yaitu pembakaran dengan tingkat tinggi. 2. Kulit Kulit memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Kulit yang dijadikan produk kerajinan berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak. 2. Kulit memiliki warna yang beragam, seperti hitam, putih, coklat, atau krem. 3. Kulit akan berbau sate jika terbakar. Dan terakhir, kulit tidak tahan air. 3. Getah nyatu Getah nyatu memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Getah nyatu berwarna putih yang mana berasal dari pohon nyatu. 2. Getah nyatu berwarna natural sehingga tidak secemerlang warna buatan. 3. Getah nyatu harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis jika ingin dibentuk. Dan terakhir, getah nyatu akan melunak jika dipanaskan, meskipun akan mengeras kembali. 4. Flower clay Flower clay memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Flower clay erasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. 2. Walaupun campurannya adalah air namun produk yang dihasilkan dari flower clay tidak tahan air sehingga mudah rusak jika terkena air. Dan terakhir, pewarnaan pada flower clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau pewarna sintesis. 5. Pemiliki karakteristik sebagai berikut. 5. Pemiliki karakteristik sebagai berikutnya. Terima kasih.